Ngomongin soal pengorbanan, dalam era Shinobi kita pasti mengenal banyak sekali ninja yang melakukannya Entah untuk generasi penerus atau karena kekuatan tekadnya Nah tau gak, di desa Konoha sendiri Sudah umum sekali para Hokage ini melakukan pengorbanan Dalam sejarahnya saja, desa daun tersebut telah memiliki catatan rekord di mana Hokagenya ini Mengorbankan diri demi generasi penerus dan juga kesejahteraan wadah Yang disebut sebagai Konoha Nusato Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai para Hokage Konoha Gakure yang mengorbankan dirinya Kecuali Kage ini yang tidak diketahui Hokage merupakan jabatan tertinggi dalam desa Konoha Gakure Semua Kage memiliki hak tertinggi di desa dan ia dipercayai oleh rakyatnya sebagian besar Sebelum benar-benar dipimpin oleh Naruto Yang full, semua orang mendukungnya Seorang Hokage juga menjadi benteng terkuat dan paling bertanggung jawab untuk keselamatan Kesejahteraan dan kebaikan sebuah desa tersebut Konoha memiliki cerita yang menarik Di mana setiap ninja dalam desa tersebut Harus menanamkan dan mewariskan tekat api bagi para rekan atau generasi lainnya Konoha memang tercipta dari Senju Hutan serta Uchiha Namun ini adalah kisah masa lalu Yang paling penting desa adalah sebuah wadah Tempat di mana semua klan berkumpul Dan memiliki tekat yang sama Demi desa Sarutobi Shimura Nara Akimichi atau Uzumaki Merupakan nama-nama besar selain kedua pendiri Semua ini disatukan atas nama Konoha Gakure Nah sebagai seorang Hokage Ternyata sampai generasi yang sekarang ini Para pemimpin tersebut telah banyak berkorban Dan disini kita mulai dari si dewanya para shinobi Orang yang bergelar dengan bayangan api pertama Ya Tuan Hashirama Senju Orang ini dikatakan memiliki kekuatan paling powerful Dalam sejarah ninja pada saat itu Hashirama memang legendaris Dan ia disegani lawan dan kawannya Meski kepribadiannya sedikit konyol Tapi soal kepemimpinan dalam desa Konoha Hashirama menggunakan metode optimisme Dengan menanamkan tekat api pertama Di tangan Hashirama Konoha memang menjadi lebih kuat Ia bisa menjinakan Kyuubi Menjatuhkan Madara Serta ia memiliki Mokuton Terciptanya desa ini salah satunya dari Hashirama Senju Jauh dimana dunia shinobi penuh akan peperangan Hashirama ini mementuk wadah yang menciptakan penengah antar klan Dan sampai saat itu Hashirama terus tak tergoyahkan Pengorbanan-pengorbanan Hashirama tentu kepada desa banyak sekali Apalagi untuk klan Namun inilah Hokage yang pengorbanan dirinya tidak diketahui sama sekali Dalam arti disini adalah Kematian atau pesan terakhirnya Hashirama menjadi misteri soal ini begitu pun senjutsumotnya Orang seperti Kakuzu bukanlah yang menyebabkan gugurnya Hashirama Semuanya masih menjadi misteri Dan uniknya sampai sekarang Saldana Hashirama tetap hidup Dan menjadi warisan terbaik dan paling mengancam jika dilakukan ke tangan yang salah Kedua sang adik Tuan Tobi Rama Senju Lahir dan besar Sebagai bayangan api kedua Inilah kage dengan tingkat kebijaksanaan ketegasan dan pemikiran terjenius pada saat itu Tobi Rama Senju Dikenal sebagai orang yang tidak kenal main-main kepada semua yang membahayakan desa Ninja satu ini memang menggunakan pendekatan pragmatis Ia percaya melalui hukum yang tegas Semua masalah terselesaikan Tobi Rama memang luar biasa dalam pengembangan dan pengembangan desa Di tangannya pula lah Konoha menciptakan sistem ujian Chunin Mendirikan pasukan elit Anbu Dan dirinya menciptakan berbagai jutsu seperti Kage Bunshin Sebagai shinobi tercepat dalam sejarah dan dikenal pula sebagai pengguna teknik terbang dewa petir Kemampuan Tobi Rama memang diandalkan desa Bahkan Danzo Shimura sebagai anggota bawahannya Selalu hormat dan mengakui bahayanya orang ini jika marah Pernah ada momen ia mengatakan Meskipun yang membahayakan desa adalah Uchiha Maka Tobi Rama tidak berpikir panjang Ia akan turun tangan melenyapkan klan tersebut yang membahayakan desa Serta untuk para klan lainnya Meski tegas dan luar biasa Tobi Rama memang mencintai desa seperti kakaknya Bahkan di momen terakhir Tobi Rama berkorban Agar 6 murid terbaiknya melanjutkan tekat api Dan menginginkan mereka selamat Dan saat itulah Tobi Rama bertempur sendirian Menghadapi Ginkaku dan Ginkaku Dan para ninja Kumugakure yang berkhianat Ketiga adalah Hiruzen Hiruzen adalah murid yang ditunjuk Sandaime menjadi pemimpin dan bayangan api ketiga Meneruskan gurunya tersebut Di tangan Hiruzen lah Konoha ini semakin kuat tekatnya tentang semangat api Dan di era Hiruzen inilah Muncul ninja-ninja generasi baru yang super brilian Sebut saja Sakumu Hatake Chiraya, Tsunade, Orochimaru dan tentu saja Hatake Kakashi Berkat Hiruzen pula lah Daruto menjadi mengerti apa itu menjadi Shinobi Konoha Gakure Pengorbanan terbesar yang dilakukan Sarutobi tentunya mengamankan desa Dari serangan murid liarnya Orochimaru di masa itu Tidak adanya Jiraya atau Tsunade Atau Sakumu yang telah pergi Konoha kocar kacir karena serangan Sanen Orochimaru Dan sebagai seorang pelindung utama Sudah menjadi tugas Hiruzen Menghadapi dan mencegah Konoha lebih parah Meskipun saat itu ia berada di usia senjanya Berkat pengorbanan Hiruzen Konoha ini bisa selamat Namun ini juga menyebabkan gugurnya Sandaime Ia menghadapi murid tersayangnya Menyegel dengan Shinigami Dan berkorban demi keselamatan penduduk desa Momen itu menyebabkan hujan terjadi Dimana langit pun menangis Melepaskan kepergian Sarutobi Keempat, Minato Namikaze Minato dikenal sebagai pewaris teknik tercepat Tobirama Hirashi no Jutsu Minato memang mendapati pro kontra saat kenaikan jabatannya Pasalnya masih banyak sekali ninja-ninja kuat dan berkarakter selain dirinya saat itu Namun Hiruzen tetap memilihnya Karena kilat kuning ini istimewa Dalam menjalankan tugas kepemimpinan Minato memang tidak lama Karena dirinya harus berhadapan dengan tragedi Konoha hampir saja hancur Pengorbanan terbesar dari Minato Dimana ia menyegel Kyuubi Memindahkan biju dama yang hampir menghancurkan patung Kage Minato saat itu super sibuk Ia bertempur menghadapi Obito menjaga Kushina dan menyelamatkan calon penerusnya Pada akhirnya Keduanya gogor Dalam pertempuran tersebut Namun ia melakukan teknik seperti Hiruzen Dan membuatnya menjadi Jinjuriki lalu dirinya pergi Kelima adalah Tsunade Tsunade memang ninja berbakat Keturunan pendiri Konoha murid Sarutobi dan juga anggota dari trio Sanin Legendaris Tsunade Senju adalah ninja medis nomor satu dalam sejarah Shinobi sampai sekarang Kemampuannya dalam pertempuran diperlihatkan dalam perang Shinobi Meski ia wanita Orang ini tak gentar sedikit pun Rasanya tidak ada takut-takutnya Ia bisa melanggar pantangan dari ninja medis dan memimpin di garis depan Saat itu ia melakukan pengorbanan besar saat menggunakan seluruh cakranya Untuk memanggil Katsuyo Agar semua Shinobi Konoha selamat dari ledakan Shinra Tensei Inilah momen yang sangat memukul bagi Tsunade Desa yang dicintainya hancur berantakan Namun ia percaya Daun yang gugur akan tumbuh tunas baru Konoha akan bangkit sekali lagi Enam adalah Kakashi Rukudaime Hatake Kakashi memang luar biasa dan dikenal sebagai mantan kopi ninja Inilah orang yang paling dipercaya Tsunade setelah Sika Kunara Tsunade selalu beranggapan orang ini harus menjadi penerusnya memimpin Konoha Dan semua itu benar Pertempuran ninja keempat membuktikan hebatnya Putra Taring Putih ini Kakashi, si guru Team Seven dan orang berpengaruh selama kisah Ubito Kakashi bahkan bisa membangkitkan Mangekwe Sharingan di momen akhirnya Mungkin pengorbanan terbesar Kakashi Dimana ia membiarkan Chouzi dan Chouza selamat dari serangan Pain Ia benar-benar telah gugur waktu invasi Pain demi melindungi rekannya Namun sama seperti Hashirama Ia belumlah menunjukkan pengorbanan paling besar Seperti Tobirama, Sarutobi atau Minato Gurunya Karena saat itu ia masih hidup Dan dihormati oleh semua warganya Hmm, kita rindu juga nih Aksi-aksi keren mantan kopi ninja satu ini Dan ketujuh adalah Uzumaki Naruto Inilah Kage yang begitu dicintai dan dikagumi rakyatnya Si pahlawan perang Shinobi keempat ini adalah orang yang memimpin Konoha lebih maju lagi Bersama dengan koleganya Shikamaru Naruto menjadikan Konoha lebih modern Tapi tidak meninggalkan kesan bahwa seorang Shinobi tidak boleh mengandalkan Sains Ninja Kekuatan tetaplah berada dalam diri Naruto memang orang paling berani di desa Bahkan ia tidak segan-segan mengorbankan diri jika ini diperlukan Saat pertempuran melawan Momoshiki saja Ia mengorbankan dirinya agar ditarik ke dimensi lain Agar Konoha menjadi aman Bahkan Naruto sendiri menghadapi Otsuzuki ini apapun caranya Namun di atas sekarang di chapter 51 Ia benar-benar bertempur sangat serius Dan mengatakan kepada Kurama Semenjak menjadi Hokage Aku sudah memutuskan bahwa aku dengan senang hati akan mengorbankan diri untuk desa Meski itu dengan jiwaku sendiri Dan entah bagaimanapun caranya Orang ini harus kita kalahkan di Shinikurama Dan redakan teknik pamungkas yang belum pernah digunakan akhirnya bangkit Naruto dalam teknik terakhirnya jauh lebih berbahaya Sekaligus jauh lebih beresiko Semoga tidak secepat ini dia mengorbankan diri untuk desa Gimana menurut pendapat kalian guys Nah itulah tadi pembahasan mengenai Para Hokage Konohagakure yang mengorbankan dirinya Kecuali Kage ini yang tidak diketahui Oh iya kita mohon-mohon juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam baget, kaos, dan lainnya Kalian bisa berhubungi official mark untuk kami Namanya daftarif di YouTube Shop Nah ini sudah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama hangomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang kasih kasih HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcast Informasi selesai kalian bisa cek disini Kalian bisa jawabin disini Dan kita sudah taruh link semuanya Di video-video daftarif di TV Oke kita lanjut membahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye